Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ke-6 bab kedua Pada bab kedua ini Imam Bukhari menuliskan Babu Ghoslil Ha'idi Rahsa Zawjiha Watarjili Wanita Ha'id membasu kepala suaminya dan menyisirnya Kau muslimin rahimahumullah, maksudnya begini Ketika perempuan Ha'id itu kan banyak sekali pantangan Pertanyaannya, bolehkah seorang istri yang Ha'id itu Membasu kepala suaminya atau menyisir rambut suaminya Maka jawabannya, Bo, boleh Mana dalirnya? Nah disini Imam Bukhari menuliskan hadis dengan nomor 295 Haddasana Abdullah bin Yusuf Kuala haddasana malik Ngan Isyam bin Urwah Ngan Abihi ngan Aisyah Kuala Kuntu urad jiloraksa Rasulullah SAW Wa anaha idun Nah Siti Aisyah itu berkata Aku menyisir rambut Rasulullah SAW Sementara waktu itu aku sedang air Jadi dalihnya jelas Siti Aisyah sedang air Beliau menyisir rambut Rasulullah SAW Selanjutnya hadis nomor 297 Haddasana Ibrahim bin Musa Nah jadi disini Ibrahim bin Musa Merehatkan kepada kami Ia berkata Hisam bin Yusuf Mengabarkan kepada kami Bahwa Ibnu Jureis Mengabarkan kepada mereka Ia berkata Hisam mengabarkan kepada aku Dari urwah Bahwa ia pernah ditanya Apakah wanita haid Boleh memberikan pelayanan Kepadaku Atau apakah wanita yang sedang haid Sedang junuh Boleh mendekatiku Urwah menjawab Semua itu mudah bagiku Dan semuanya boleh Memberikan pelayanan Kepadaku Semua itu boleh dilakukan Aisyah mengabarkan kepadaku Bahwa ia pernah menyisir Yahya rambut Rasulullah SAW Sementara ia sedang haid Saat itu Rasulullah SAW Sedang berada di mahajid Beliau menekatkan kepalanya Ke bilik Aisyah Lalu Aisyah menyisir Rambut beliau Padahal ia sedang haid Jadi hadisnya jelas ya Jadi seorang kerepon Yang sedang haid Boleh menyisir rambut Suaminya Lalu boleh melakukan Pelayanan yang lainnya juga Terdapat beberapa Pada dalam hadis Di atas antara lain Satu Menunjukkan Sungsinya badan Dan keringat Wanita yang sedang haid Jadi kalau wanita sedang haid Badannya tetap suci Keringatnya juga tetap suci Yang kedua Perkara yang terharang Tidakpun orang-orang Yang sedang bertikap Adalah perhubungan badan Dengan istri Dan berjumpa rayu Jadi kalau kita sedang Beritikap di mahajid Tidak boleh bersenggama Atau bersetubuh Dengan istri kita Atau berjumpa rayu Atau berjumpa Di dalam mahajid Yang ketiga Wanita tidak boleh masuk mahajid Nah wanita yang sedang haid Tidak boleh masuk mahajid Jadi ketika Rasulullah sedang hitika Beliau mengeluarkan kepalanya Lalu Siti Aisyah itu Dari biliknya Menyesir rambut beliau Ibnu Fatal berkata Hadis ini juga Sebagai pantahan Terhadap pendapat asap ini Yang menyatakan Bahwa menyentuh wanita Bagaimanapun Bentuknya Membatalkan mudu Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe channel ini Rabbana ta'ubban minna Innaka anta sami'un alim Watub'alainna Innaka anta tawaburrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Terima kasih telah menonton